TAMELIDAI 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 adalah keluarga Unta yang berisi 7 spesies berbeda. Mereka tersebar di berbagai habitat. Secara umum, semua spesies yang ada punya penampilan serupa, khususnya dari leher dan kaki panjangnya. Unta adalah hewan berkuku genap, masih berkerapat dengan paus, babi, rusa, sapi, dan entelop. Dalam video ini, kita akan membahas keluarga Unta. Bukan hanya 7 spesies yang tersisa, tapi kita juga akan membahas keluarga Unta yang sudah mengalami kepunahan, serta jalur revolusi mereka. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar. KAMELIDAI adalah keluarga hewan yang terbagi jadi 5 subfamily, yaitu POIPROTERINAI, MIOLAPINAI, STENOMILINAI, FLORIDA DRAGULINAI, serta KAMELINAI. Seperti halnya keluarga KANIDAI yang hanya menyesakan subfamily KANINAI. Keluarga KAMELIDAI juga hanya menyesakan subfamily KAMELINAI, karena yang lain sudah mengalami kepunahan. Subfamily KAMELINAI terbagi jadi 2 suku dan beberapa genus. Sebagian besar sudah mengalami kepunahan, yang tersisa adalah genus lama dan genus KAMELUS. Beberapa orang menyebutnya sebagai unta dunia lama dan unta dunia baru. Genus KAMELUS berisi 3 spesies berbeda. Kesemuanya tersebar di daratan Asia sebagai habitat utamanya, tapi ada pula yang tersebar di daratan Afrika, daratan Australia, dan bahkan daratan Amerika. Yang pertama adalah unta bakteria atau bakterian camel, dikenal pula sebagai unta maulia. Unta bakteria adalah jenis unta yang populasinya lumayan melimpah. Sebagian besar adalah hewan ternak yang sudah didomestikan oleh manusia sejak dahulu kala. Unta bakteria dikenali dengan adanya dua penuk yang ada di punggungnya. Bulu mereka lebat dan ukurannya besar. Unta ini adalah spesies yang paling besar, di mana tinggi bahunya mencapai 1,8 meter dan tinggi keseluruhan mencapai 2,5 meter. Sementara panjang tubuhnya mencapai 3,5 meter. Beratnya beragam, antara 300 kg hingga 1 ton. Unta bakteria punya keistimewaan, di mana mereka bisa bertahan dengan berbagai cuaca ekstrim. Dari penelitian yang dilakukan, unta bakteria bisa bertahan dalam suhu dingin, mencapai minus 30 derajat Celcius, dan bahkan ketika musim panas, dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Unta ini juga bisa bertahan lama tanpa makanan serta minuman. Serigala abu-abu adalah pemahasa utama dari unta bakteria. Lubang hidungnya bisa ditutup, usianya mencapai 40 tahun, kecepatannya lumayan tinggi, dan menu makan mereka sangat beragam, bahkan hingga tanaman berduri sekalipun. Unta punya mulut dengan desain yang unik, membuat mereka tetap aman meski memakan tanaman berduri. Berikutnya adalah unta bakteria liar atau unta liar. Mereka adalah jenis unta yang sangat mirip dengan unta bakteria, bahkan dianggap sebagai subspesies dari unta bakteria, meski hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan informasi mengenai perbedaan yang jelas di antara keduanya. Unta liar adalah satu-satunya jenis unta yang hidup bebas. Kapitetnya sendiri sangat terpatas, hanya di wilayah Maulia dan sebagian kecil wilayah Cina. Sayangnya, populasi mereka terancam punah, di mana hanya tersisa sekitar seribu ekor saja. Ukuran unta liar lebih kecil dari unta bakteria. Mereka bisa meminum air laut yang asin tanpa mengalami efek buruk. Pemangsanya adalah serigala buku, tapi ancaman paling berbahaya adalah manusia. Pasalnya perburuan liar masih terjadi, padahal unta ini adalah hewan yang dilindungi. Yang ketiga adalah unta dromteris atau unta arab. Ini adalah jenis unta yang paling terkenal, dengan populasi paling banyak. Mereka dikenali dengan satu punuk yang ada di bumbungnya. Habitatnya di Asia Tengah, Afrika, hingga Australia. Kebanyakan adalah hewan ternak, jadi wajar saja jika mereka punya habitat yang luas. Pasalnya ada campur tangan manusia yang menyeberluaskannya ke berbagai wilayah. Unta arab memiliki tubuh yang paling tinggi, hampir mencapai 3 meter. Beratnya sekitar 500 hingga 700 kilogram. Lehernya panjang dan melengkung. Bulu di tubuhnya tidak terlalu lebat. Unta ini punya kemampuan untuk menghabiskan puluhan liter air dalam sekali minum. Jadi hanya tersisa 3 jenis unta dunia lama, yaitu unta bakteria, unta liar, serta unta arab atau dromteris. Selanjutnya, kita akan membahas unta dunia baru dari genus lama. Saat ini ada 4 jenis yang dikenal. Mereka tersebar di Amerika Selatan dan sebagian di Amerika Utara. Bahkan di wilayah lainnya, karena mereka juga disebarluaskan oleh manusia. Yang pertama adalah lama. Hewan yang sangat familiar bagi penduduk di sebagian Amerika Selatan. Pasalnya sejak dahulu kala, lama sudah didomestikan oleh manusia. Lama punya penampilan yang mirip unta, tapi tubuhnya lebih ramping. Tingginya sekitar 1,7 meter, dengan berat antara 100 hingga 300 kilogram. Hampir semua lama adalah hewan ternak, dan jarang sekali ada yang hidup bebas di alam liar. Sebagai hewan ternak, lama punya banyak manfaat bagi manusia. Selain diambil daging dan bulunya, mereka juga dijadikan sebagai hewan pengangkut. Lama terbilang sinak dan mudah diajari oleh manusia. Mereka jarang melakukan serangan, tapi ada kalanya mereka meludahi manusia. Selanjutnya, ada sosok alpaka. Kita akan kesulitan jika harus membedakan alpaka dengan lama. Yang jelas, alpaka lebih kecil dan bulunya lebih lebat. Alpaka juga dijadikan hewan ternak oleh manusia. Bedanya, mereka lebih dimanfaatkan bulunya, karena bulu mereka halus dan lembut. Sejak dulu, orang-orang telah memanfaatkan bulu alpaka untuk bahan pakaian. By the way, lama dan alpaka kadang dikawin silangkan oleh manusia. Salah satu keturunannya dinamai huariso. Figuna adalah anggota lain dari unta dunia baru, dianggap sebagai leluhur dari alpaka. Figuna dibiarkan hidup bebas. Mereka sendiri hidup di pegunungan Andes, dan jadi hewan nasional dari negara Peru. Figuna sempat mengalami masa yang buruk ketika orang-orang terus memburunya, menyebabkan populasi mereka terancam punah. Untungnya pemerintah setempat melindungi mereka dengan hukum yang jelas, sehingga perburuan liar mulai berkurang. Figuna punya bulu yang sangat halus, harganya juga sangat mahal. Untuk bisa mendapat bulu figuna, orang-orang harus menunggu 3 tahun, hingga bulunya lepat dan bisa dicukur. Dulunya, bulu figuna yang dijadikan pakaian hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan saja. Tapi saat ini, pakaian dari bulu figuna jadi barang langka yang sangat mahal. Yang terakhir adalah guanako. Admin pasti langsung membayangkan sosok Buma ketika membahas guanako. Perburuan Buma terhadap guanako memang luar biasa, apalagi ketika guanako membanting Buma. Itu pasti menyakitkan. Guanako juga hidup bebas, seperti figuna, meski ada juga yang dipelihara manusia. Mereka mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada. Populasi mereka saat ini diperkirakan hanya tersisa 5% saja dari populasi awal. Tentu, setelah penjelajah Eropa datang ke Amerika Selatan. You know lah. By the way, guanako mengalami proses kelahiran yang unik, di mana bayinya langsung satu menghantam tanah karena induknya tetap berdiri ketika melahirkan. Untungnya mereka sudah kuat sejak lahir, sehingga hantaman ketika lahir bukan masalah berarti. Keluarga unta yang masih ada hanya tersisa 7 spesies saja, yaitu unta bakteria, unta liar, serta unta arab, ketiga yang tergabung dalam genus camelus, yang dikenal sebagai unta asli atau unta dunia lama. Sementara di penuh Amerika ada lama, alpaka, figuna, dan guanako. Keempat, unta dunia baru itu tergabung dalam genus lama. Meski ada banyak kemiripan di antara mereka, tapi kita bisa membedakan hanya dari penampilannya saja. Unta dunia lama lebih besar dan punggungnya berpunuk. Sementara unta dunia baru berukuran lebih kecil dan punggungnya tidak berpunuk. Selanjutnya, kita akan mencari tahu mengenai silsilah keluarga unta hingga nenek moyangnya. Taksonomi keluarga unta yang berhasil dipelajari oleh para ilmuwan menunjukkan bahwa mereka masih berkerapat dengan keluarga babi, kudanil, romansia, serta kancil. Diatsodexis dianggap sebagai spesies yang tertua dari hewan berkuku kenap. Penampilannya mirip duikar. Mereka hidup pada kisaran 55 hingga 56 juta tahun silam. Bisa dibilang, ini adalah nenek moyang dari semua jenis hewan berkuku kenap dalam genus Arteodactyla. Sementara keluarga unta sendiri sudah terpisah dari ordo utamanya. Mereka tergabung dalam sub-ordo Tilopoda. Kemunculan unta burba dimulai pada masa sekitar 50 juta tahun silam. Dulunya, mereka hidup di bumi utara sebelum akhirnya menyeber ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, bahkan hingga Afrika. Ada beberapa penemuan fosil dari unta burba. Sosok yang dinamai Parasamelus dianggap sebagai nenek moyang dari unta dunia baru. Sementara Hemia Uchania dianggap sebagai nenek moyang dari unta dunia lama. Sebelumnya, nenek moyang mereka diyakini hidup di Amerika Utara. Beberapa unta burba yang sudah punah diantaranya adalah Poiproterium, Stenomilus, Camelops, Aipicamelus, Titano Tilopus, Protilopus, Prosamelus, Palaiolama, Oksidaktilus, Megatilopus, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka adalah subfamily dari Camelidai. Sementara yang lain adalah genus berbeda dari suku Camelini dan Lamini. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.